Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat Ada yang sakit? Tidak ada Ada yang peralangan? Tidak ada Kita hari ini masih diberi kesehatan Sehingga kita masih bisa belajar seperti biasa Selain itu seperti biasa 12 siapkan kelasnya Selamat berat Memberi salam kepada Pak Guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tidak berat Selamat berat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berat Terima kasih Sahrut, Adik, Shofi, Indri, Mutia, Rama, Nata, Alim, Ani, Sipa, Hidayati, Bera, Sipa, Akis, Sidiq, Sabita, Asmita, Asmalinda, dan Nobia. Selanjutnya, supaya rasa nasional tidak kepada tanah air, Apalagi kucapa, Ustazah, jangan ditinggati hari waktu, Tepukul Indonesia ke-37, Untuk itu, mari kita nanyikan lagu wajib, Lagunya boleh apa-apa, silakan, anak-anak, Ustazah, berdiri ya, Supaya alimat berdiri. Terima kasih Indonesia, Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Indri Handayani akan membacakan pengertian pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi, suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi Jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat Sekian dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 selamat menikmati 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 który masyarakat yatêter selamat menikmati selamat menikmati seorang selamat menikmati Angkatan kerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kelompok dua ingin menjelaskan sedikit tentang angkatan kerja Angkatan kerja adalah penduduk yang punya pekerjaan atau sedang mencari kerja Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kelompok tiga, silakan Apa yang bermaksud dengan angkatan kerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa yang bermaksud dengan angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja dan terkolong pada angkatan kerja Terima kasih telah mencari kerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kelompok dua akan menjelaskan sedikit tentang angkatan kerja Angkatan kerja merupakan sebutan bagi penduduk yang sedang berada pada usia yang positif Ataupun usia hujan Kali ini mencapai semua status Baik itu untuk mereka yang sudah aktif ataupun mendapat pekerjaan Walaupun mereka yang masih sudah mencapai pekerjaan Jadi bagi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa yang bermaksud dengan angkatan kerja? Ya ada beberapa angkatan kerja Yaitu yang pertama pekerja lepas Pekerja lepas atau biasa disebut dengan freelance Adalah orang yang bekerja sendiri Dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan Yang kedua adalah pekerja kontra Pekerja kontra adalah orang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan Dalam jangka waktu tertentu Yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis Yang ketiga adalah pekerja tetap Pekerja tetap adalah seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan Untuk jangka waktu yang tidak tertentu Ya, sekian lagi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak lintanya penduduk satu Yang dimaksud dengan anak-anak penduduk usia kerja Dari 15 tahun Sampai 64 tahun Ini yang dikatakan orang masuk angkatan kerja Tapi kalau di bawah 15 Ya tidak masuk ya Pusat kita tidak masuk sekarang Pusat kita tidak masuk sekarang Pusat kita tidak masuk sekarang Pusat kita masuk atau tidak Angkatan kerja Atau yang di atas 65 20 orang-20 orang kita tidak masuk lagi Jadi angkatan kerja-orang Apa ini maksudnya angkatan kerja? Angkatan kerja itu orang yang usianya 15 tahun sampai 64 Itu selamanya anda tidak tahu Apa itu angkatan kerja? Nanti kita diskusi Pelajar itu masuk Nanti disusunan kita Atau penduduk yang punya kerjaan Atau sedang mencari kerjaan Itu dikatakan angkatan kerja Jadi bapak cinta beberapa hari yang lalu Ini sudah kelas 2 atau kelas 11 ya Sudah hampir di pertengahan Satu tahun setengah hari Insya Allah anak-anak kelas ini Taman Berarti kita memasuki Sejarah kan setelah selesai kerja Setelah selesai sekolah Tidak mau bertanya Mau kerja Atau tidak Mau kuliah atau tidak Nanti 20 bulan lagi Kurang lebih Anak-anak semua akan memasuki Yang namanya peringatan anda kerja Jadi dengan belajar sekarang Kita tidak bingung Setelah yang semasa saya mau kemana ya Oh dulu Pak Eri Ini bukan salah masalah kerja Masalah saya juga juga dulu Untuknya kan saya tidak punya ilmu Ternyata saya harus kerja Kerjanya di mana? Kesuaikan dengan keinginan Tidak sama nanti kita ditanya Ada yang menjadi guru Ada yang menjadi polisi Ada yang menjadi petara Ada yang menjadi musa Dengan belajar ini Ada ilmu kita Bahwa mengangkatan kerja itu Dalam sejarah yang 15 Nanti sudah sempurna konsep Tidak 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 itu harus tinggi Aku ingin jadi tinggi Aku ingin jadi tinggi Wah ya Sebab itu jadi sukses Jangan tak Nanti kita ambil sekolah Tidak lagi Di kebun saja Itu pun bagus Namanya Masa depan kita Masa depan kamu Masa depan kamu Nanti tugas oleh kita sendiri Nggak dapat Nanti bela Nanti bisa dibantu oleh nanda Nanti selesai Ada penandamu Medan Bela Sudah kata Itu nanti Waktu yang mendapat Sebelum sampai ke sana Kita berada yang bikin Ya Itu untuk pertanyaan yang kedua Kita masuk Ini langsung saja Cuma kita lihat dulu SMA 5 Yes SMA 5 Yes SMA Yes Lalu kami Kita langsung saja Kita langsung saja Selanjutnya Apa pemerintian Kesempatan kerja Tadi sudah kita belajar Angkatan kerja Sekarang Kesempatan kerja Kompok 3 Tidak kami Kompok 3 Apa itu kesempatan kerja Saya mau wakili dari Kompok 3 Membelaskan apa pengertian kesempatan kerja Ya Kesempatan kerja adalah Jumlah lapangan kerja yang bersedia Bagi para angkatan kerja Yang mencari pekerjaan Atau sebuah keadaan Yang memperlihatkan Jumlah lapangan kerja Yang masih kosong Dan siap diisi Para pencari kerja Sekian dari saya Pemburu Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Saya dari kelompok 2 akan membacakan pengertian dari kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah untuk tersediaan lapangan untuk para pencari kerja secara umur. Ini bisa juga diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dapat atau akan berkontribusi aktif dalam perekonomian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan semuanya, kesempatan ini kadang-kadang tidak semoga nampak. Seperti kita cerita tadi, dibutuhkan 10 yang mendaftar 30-20 milik yang tidak bisa ketampung. Berarti kesempatan dia bekerja, kecil. Berarti kesempatan kerja ini, lapangan pekerjaan atau lawan pekerjaan yang bersedia. Sekarang kan kita, apalagi kembali kita kopi, banyak karyawah ini, pihak-pihak ini, penghubungan pekerjaan yang berbeda. Nah, perusahaan tidak memperbayar lagi, karena kopi. Karena kesempatan kerja, kurang. Kalau sudah kesempatan kerja, kurang. Penghasilan, kurang. Kalau penghasilan berkurang, sediakan di rumah, kurang. Seharusnya bisa beli baju, tidak bisa lagi. Kenapa penghasilan tidak terlalu? Demikian kesehatan. Kalau sakit, selama ini sudah diobatnya bagus, sedangkan kita harus menyebabkan turun-turun-turun. Itu pengaruh, kalau misalnya tidak ada kesempatan kita. Nanti, di sesi selanjutnya kita berbicara pengangguran. Di pertemuan kebuah, apa itu pengangguran? Di pertemuan kerja dulu. Suatu keadaan di mana, kesedihan apa yang bekerja, bagi yang tak bekerja, yang memberikan pekerjaan. Bisa ada pekerjaan, tapi tidak penuh. Selari, kan? Ini hanya maka selari. Berarti selari, kita anggur, kan? Bahannya, bulan-bulan, besok ada pekerjaan, coba bisa mencoba kerja di toko. Tapi hanya selari. Kita tidak melapas, kita tidak penuh. Misalnya, kita anggur. Nah, seperti ini. Masalah. Di kesempatan kerjaan ini, ini yang kita cari sulit-sulit. Bagaimana supaya kita bisa kesempatan kerjaan kita cipatkan? Jangan kita mengandalkan pekerjaan dari orang. Kalau bisa kita ciptakanlah pekerjaan. Ya, anak-anak muda bisa kita cari pekerjaan apa? Perempuan, 7,8 jam, 0,5 jam, 0,5 jam, apa bisa? Berjuang. Berjuang. Berarti kita kadang bantu orang tua, bantu tetangga, bantu abang, bantu saudara, berjuang. Setelah itu boleh, bantu, tidak masalah. Tapi jangan sampai kembali ke pelajaran. Ya. Apa lagi? Banyak, betul-betul, ya. Kesempatan kerja itu banyak. Terus kita masuk ke sisi jenis-jenis tenaga kerja. Ini yang perlu kita pahami. Jenis-jenis tenaga kerja. Apa saja jenis pekerjaan itu yang ada? Banyak itu, ya. Banyak. Kalau mau kita tulis, banyak itu. Coba kita ingin diskusi. Coba dari kelompok. Tadi ketulah, ya. Kepat, coba. Apa jenis-jenis tenaga kerja menurut kualitasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok empat akan menjadikan salah satu jenis tenaga kerja. Salah satunya itu ada tenaga kerja terbiti. Adalah tenaga kerja yang didapatkan kemampuan atau keakhirian yang pada tidak tertentu melalui pendidikan kemas. Contohnya, dokter, pengacara, insinior, akuritasi, dan lain-lain. Ya, cempat teman. Yang cukup menurut kualitasnya. Sekarang kelompok empat, ya. Sekarang kelompok satu. Sampai ketemuan empat. Dilih kubis dan bekerja menurut kualitasnya. Dilih kubis dan bekerja menurut kualitasnya. Yang pertama, ada bekerja berpendidikan. Karena kerja yang memiliki ilmu dan terang-terang didapatkan dari proses pendidikan. Contohnya, ada dokter, guru, dan teknisi. Ya, cempat teman. Dari dua kali. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghasilkan kompok luar dan menjelaskan sedikit tentang jenis pemegang kerja. Salah satunya yaitu pada pekerjaan pasar. Yaitu tenaga kerja tidak memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu. Selainkan hanya mengandalkan tenaga. Yaitu seperti hukum tangguh, angkot, ataupun guru. Selainkan hanya mengandalkan tenaga kerja menurut kualitasnya. Yaitu pekerjaan terampil. Tenaga kerja yang memiliki keteraampilan tertentu. Dindapatkan dari pelaksin atau kebiasaan. Selainkan hanya tukang kayu menjahit sepulit. Demikian itu sederhana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. SELU sekolah, SMP, SMA, kuliah di Medan. S kuliah di Medan. Yang kakaknya itu, kan itu waktu ini. SELU-nya 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA berapa? 3 tahun. Kuliah 4 atau 5 tahun. Berapa tahun? Berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. 6 tahun SD. 3 tahun. 3 tahun. Tambah SMA 3 tahun? 12 tahun. Tambah? Tambah. 15 lah katakan. 17 tahun. 17 tahun. Terima kasih telah menonton. Jangan saya. Terima kasih telah menonton. Sekolah kamu bisa jadi doktor, nanda sakit kepala, ah 17 tahun sekolah kamu baru bisa diobatkan oleh doktor Aneh kan, oh masak sakit kepala, lihat obatnya? Nanda sakit kepala, taso maka ketuk, otomatis pusing dia, kepala sakit, obatnya Maka harus sekolah, buat kelihatan Atau bapak hanya sekolah, hantiran, dua jantai besok masuk ke kelas tiga, ada 4 jantai jantai Karena pendidikannya tak cukup, baru berapa tahun sendiri, baru 11 tahun Namanya kelas 11 ya, dikatakan kelas 11 tuh 11 tahun Kelas 10 baru 10 tahun dari sekolah, belum cukup ilmu untuk jadi guru Kelas 12, baru 12 tahun dia sekolah, belum bisa dia ada teknisi, insinur, jadi penerpang Cuma ini kira-kira menjadi apa pada pesan? Desainer, boleh? Boleh? Boleh, apa lagi? Apa? Bentara, 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 boleh? Berbicara, ini bagiannya ya? Satu segini, boleh? Boleh, ke atas, yang ditendara itu kita ada orang terus, yang ini kita lompok Ini apa lagi? Ini apa lagi? Bisa menjadi apa? Buang-buang Wah, sama ini, perang-perang buah ya? Simpil jadi apa? Desainer Desainer SMA SMA Bukul yang diberikan Desainer Bukul yang diberikan Bukul yang diberikan Bukul yang diberikan SMA 6 tahun SMA 3 tahun SMA berapa? 3 tahun Bukul yang 4 atau 5 tahun, berapa tahun? Bukul itu? 10 tahun 11 16 tahun 6 tahun SB 3 tahun 9 tahun SMA 3 tahun 12 15 17 tahun sekolah Bukul yang diberikan Bukul yang diberikan Bukul yang diberikan Bukul yang diberikan untuk pendidikan ini kuncinya kita kalau tidak perlu pendidikan dari dokter ini lebih panjang lagi sedikit kalau jadi berapa tahun baru bisa jadi dokter nanda saya kepala aku 17 tahun sepuluh hari baru bisa nyobatnya aneh kan pemasan saya ke kepala aku enggak tahu apakah saya ke kepala nggak coba saya ikut kok termasuk pusing dia ke kepala saya ke kepala saya ke belakangnya maka harus di sekolah untuk pendidikan kata bapak hanya sambilan kelas hari besok masuk ke presidik kata pendidikan itu cukup baru dapet tahun sendiri baru 11 tahun apa ini kelas 11 ya dikatakan kelas 11 tahun kelas 10 tahun baru 10 tahun ya sekolah belum cukup ingat untuk jadi guru pas 12-12 tahun dia sekolah belum bisa dianggap edisi-edisi guru jadi penerbang kata pendidikan ini di sini di sini di sini di sini di sini ini yang berarti bisa pilih apa? kuat wah sama ini prang semua ini ya indri jadi apa? desainer bikin baju, perancang, lebih panas, percantik, mahal dari bapak dunia padahal semua orang biasa-biasa ya sofi jadi apa? jadi? pencahir pencahir nopang? gak mau jadi guru seperti apa disini? iya jadi guru itu bahasannya banyak kenapa? kita mengajakkan ilmu kurman kurman setelah kita meninggal hanya tiga yang dibawa ke kaya satu apa? umum aman aman terus umum terus anak aman hari itu bapak adarkan gara ilmu kurman kurjahan kamu udah gak tahu pas kamu bisa dari buku seperti yang dulu tadi kamu ajarkan lagi ilmu yang bapak ajarkan ke orang lain kamu dapat pahala iya kamu dapat pahala murid yang kamu ajarkan itu mengajarkan lagi sama orang lain kamu dapat bapak dapat guru bapak yang mengajarkan dapat gurunya itu menjawab empat lagi apa? ilmu agama kita ajarkan kalau uang kalau uang juga mati gak? enggak jadi harus ilmu jadi sebab ilmu harus sekolah berpendidikan ya rata-rata kita akan bisa buka kemudiannya SMA mulai tentara biasanya SZ sulit mulai mulai amita ya dua apa kira-kira 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 lintur ya hidup ini carilah ilmu kira-kira waktu itu segan kira-kira perasaan bapak berapa-apa tahun ya pas sebelah pas sebelah pas sejak dua belakang belakang bekerja atau kuliah ya bapak sarankan semua kuliah ilmu itu cari sejati dunia karena di zaman kalian sudah terus kuliah terus bekerja terambil dia tidak terus sekolah tapi tidak gimana caranya dia tak ikut pelatihan kursus seperti masuk kursus motil kursus menjahit kursus tugang kayu kursus kursus kakaboba dia tak terus sekolah ada orang sekolah dia ikut kursus motil kalau kita ini kursus kakab latihan satu tahun atau enam bulan dua dari satu itu bisa kursus kursus teknisi HP teknisi kursus kursus apalagi ini gak perlu untuk sekolah tapi dia kursus saja bisa dikasakan kursus terampil tidak tidak kursus tidak engkau kursus kursus bisa dikasih dikasih atau dikasih berasih dikasih kamu tidak pernah khusus, tiba-tiba ada baju coba, cincin kau jahir kali kamu bergerotek bukan tak apa-apa, kusus nampak kena kalu terampil menjahir jangan menjahir jadi kamar yang kena ikut-khusus menjahir sama siapa? orang yang akan pandai sudah terampil lagi menjahir, boleh itu kan banyak yang penting itu untuk kerja terampil yang ketiga, ini maunya jangan kerja kasar kalau kita sini, kasar ada kerja kasar dan kerja yang tidak memiliki sudah tidak berpendidikan sudah tidak kursus apa yang bisa kita lakukan? tenaga oklah coba nanti coy bersihkan itu kamu ngasih ke orang tidak ada terampil terpaksa punya tenaga dari lalu dari kulit dari apa terampil ya usahakan jangan masuk kuliah cuci dayu ya bapak berawakan kelas sebelah ini jangan dari kerja kasar namanya itu kasar kasar masing-masing kalau yang kasar 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 itu maksudnya itu itu waw assalamualaikum kasar pagi itu kasar itu kasar itu kerjaan tidak ada pendidikan itu tidak ada khusus maksudnya yang itu tidak ada paling tidak kalau kita akan untuk kita bisa sekolah tapi kita tidak terampil kalau kamu terampil dipanggil kemana-mana ini cuma untuk kita tidak berlaku kita akan untuk panggil kita akan panggil kemana-mana sekarang tidak ada apa bisa terus berendam kita tidak pun kita akan semua cuma kita tidak panggil mana bisa dibalik orang-orang masalah tidak terbaik jadi nanti kok seorang apa itu tidak apa itu pendidikan ramping dalam kasar tapi usahakan keadaan kasar tapi harus 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 itu ya selanjutnya ini harus 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 menurut dari kelompokan pak 1 2 itu 21 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 6 6 7 8 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 10 11 12 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 16 18 18 15 16 19 19 20 18 20 20 20 20 20 21 22 23 bisa mungkin ke putus-putus diharisakan itu pas ya namanya hari besok beropang jadi orang-orang di atas juga anak tega satu hari kan besoknya iya berarti apalagi teman-teman kerja lepas renta 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 umpil makanya kita kalau renta umpil satu hari pakai sopir kan orang besok hantarkan bayang ke bandar Aceh ada pekerja tidak menjadikan hasil dari pekerjaan yang digari tetap sudah lepas bebas ada lagi yang bisa tambahkan untuk menjadikan hasilnya lepas bengkel bengkel-bengkelnya tidak ada makanan biarnya selesai yang paling penting sekali sekali untuk lapor atau yang membuat gambar-gambaran terus kontak kerja kontak oleh yang diberjakan oleh suatu perusahaan ada yang keopi kesimpulannya yang diberjakan dalam perjalanan penulis risk tidak kerja di suatu perusahaan atau kantor karena kantornya boleh cuma kamu kerja hanya satu perjalanan satu tahun setelah itu bagaimana bisa diberjakan bisa tidak namanya kontra atau kerja di kantor atau mana kantor B kantor B kantor B kamu berjalan kerja boleh bisa kamu kerja di sini 2 tahun itu juga kerja di kantor itu bisa ada kerja di 2 tahun setelah itu boleh terpanjang boleh tidak tapi kalau kerja di kantor terpanjang bisa kembali tadi kita akan kerja di kantor kontrak itu adalah sebuahnya ya kerja di kantor tangan teman-teman ya ya melamar ke sebuah sekolah boleh Pak, Bapak ngajar di tempat saya 3 tahun katanya 3 tahun kontrak kita jenis 3 namanya kerja kontrak ada dan rawatnya yang selanjutnya kerja tetap ada tetap pekerjaan yang memiliki kerjaan dengan usaha tidak mencintupkan bisa, sampai pensiun kalau seperti Bapak, sampai sampai 60 lalu berhenti kalau berhenti, kalau berhenti kalau berhenti, kalau berhenti kalau berhenti, kalau berhenti kalau berhenti, kalau berhenti kalau kerja kontrak jamah sekitar 58 tahun berhenti sudah berhenti jadi dalam jalan ini tidak boleh kita berhenti jadi kita melakukan pelanggaran tapi ada tetap yang kalau tadi bisa ada 1 tahun bisa ada 2 tahun tapi tidak tetap tidak tetap biasanya diberitakan para polisi kan ini di dokter ada waktu batas kerjaan berkelakan 60 tahun supaya semangat kita explicking dulu masukkan kita maksir ya tembak kembar balik tembak cepat balik tembak balik tembak belajar ini tangannya dua yang semakin dua jangan lupa begini satu oke balik satu lagi Kami tetangnya Satu yang dibosok Satu yang dibosok Lihat, ibu bribar Lalu Lalu Dan jalan Lalu Tenggilan Coba Tenggilan 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 Dari Dari Tenggilan Dari Tenggilan Terima kasih Terima kasih Bisa Seperti Bisa 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 Bakai Bisa 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 ini jadi kita coba begini ini memenangkan konsentrasi total total kita pun untuk Jelaskan jadi pos Jelaskan pos Jelaskan biar kita mencana-nanya 1 minit kita berawak kita berada mana batasnya kita sudah dapatkan jenis-jenis penyagaan kerja sampai sini ada yang belum yang dibalikan memandai selanjutnya boleh pertanyaan coba kalau takkan kesempatan saya menulis kelompok 1 berikan pertanyaan kelompok 2 yang sudah kita bahas nanti kelompok 2 balik jawab berikan pertanyaan kelompok 1 kelompok 3 berkelompok 2 ya berikan pertanyaan nanti jawab ya terus berikan pertanyaan balik yang sudah kita pelajari bahasa coba objek ini 1 minit pertanyaan berikan pertanyaan berikan pertanyaan kita tes berikan pertanyaan kita tes berikan pertanyaan kita tes berikan pertanyaan berikan pertanyaan berikan pertanyaan berikan pertanyaan berikan pertanyaan terima kasih 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 mari putri mari putri mari putri membangun selamat menikmati